Menyikapi usulan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengenai Pilkada Serentak 2020 dilakukan secara e-voting. KPU Kota Semarang menyatakan siap melaksanakan usulan tersebut asalkan didukung oleh regulasi dan infrastruktur teknologi. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPU Kota Semarang Hendrika Sandra Kultom. Selain harus ada dukungan regulasi dan infrastruktur teknologi, pelasanaan Pilkada Serentak secara e-voting juga harus mendapat dukungan dari masyarakat karena Pilkada digelar secara online. Sementara itu jauh sebelum terjadi pandemi COVID-19, KPU Kota Semarang sudah beberapa kali melakukan uji coba sistem e-recap untuk efisiensi tahapan Pilkada. Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan di tengah kondisi pandemi corona membuat segala kegiatan harus menerapkan protokol kesehatan. Karena itu, menurut Ganjar pemutahan suara nantinya bisa dilakukan dengan e-voting sehingga tidak menyebabkan kerumunan. Jauh hari sebelum adanya pandemi corona, sebenarnya KPU itu pun sendiri sudah beberapa kali melakukan uji, yang saya pahami itu uji mengenai apakah dimungkinkan yang namanya e-recap, belum e-voting ya baru e-recap ya itu sudah pernah digulirkan sebenarnya. Itu juga salah satu tujuan adalah untuk mengefisiensikan proses dari tahapan. Namun pada intinya kalau terkait tentang e-voting tadi, kami terutama dari secara kelembagaan KPU Kota Semarang, kita intinya siap-siap saja. Asal itu juga tentunya siap secara regulasi, siap juga secara infrastruktur dan tentunya ini kan juga tidak bisa hanya berlaku untuk KPU Kota Semarang saja, tetapi juga berlaku serentak di 270 kabupaten-kota yang lain. Semarang, Jawa Tengah